halo halo guys kembali bersama saya di channel Alinsky Sam kita kedatangan HP dengan tipe Samsung A01 ya user minta ganti LCD baru Oke langsung saja kita mencoba membuka dari casing belakangnya guys ini posisinya guys layar depannya itu udah pada hancur akibat jatuh ini dia posisinya guys dan langsung saja kita mencoba untuk mengeluarkan sim cardnya atau slot sim cardnya ya kita mengeluarkan sim cardnya kemudian kita mencoba untuk membuka casing belakang atau backdoor dari handphone ini oke langsung saja kita mencoba untuk melepaskan casing belakangnya ini dia guys sudah dilepaskan kemudian kita mencoba membuka satu persatu baunya dari tutup belakang mesinnya guys oke kita mencoba mengangkat tutup belakang mesinnya guys iya kemudian kita mencoba untuk melepaskan soket baik soket dari LCD soket dari baterai dan juga melepaskan kabel jaringan atau kabel antena oke langsung saja kita coba atau melepaskan mesin Samsung A01 ini guys oke ini dia guys sudah dilepaskan oke oke kemudian kita mencoba membuka bab satu persatu lagi guys di bawah atau papan charger kita mencoba untuk melepaskan tutup belakang dari papan charger nya ini papan cas ya kita mencoba untuk mencongkil ya guys papan cas maksud saya tutup papan cas nya ya ini dia sudah dilepaskan guys ya dan jangan lupa juga untuk melepaskan atau mengangkat soket dari papan cas nya itu ya kemudian kita melepaskan soket jaringan dari bawah papan charger ya guys oke iya langsung saja kita mencoba untuk melepaskan LCD nya guys ya di sini saya menggunakan blower iya dipanaskan dulu dari sisi LCD nya guys supaya lab nya itu meleleh ya diusahakan supaya mencari selah untuk menempatkan tempat cengkelan di sini saya menggunakan cutter ya langsung saja saya mencoba untuk melepaskan LCD dari frame nya dan ternyata guys LCD nya sudah bisa diangkat ini dia guys oke guys ya kebetulan LCD ini tidak layak pakai lagi karena user minta ganti baru lagi ya ya hati-hati guys untuk melepaskan LCD nya ya bisa anda saksikan LCD dari bawahnya itu udah kacanya udah cukup semua ya guys iya di sini saya mengangkat baterai nya guys karena posisi batang handphone nya ini sudah atau frame nya itu sudah balik atau miring ya tidak presisi nanti untuk LCD nya dapat anda saksikan sudah melengkung ya ya di sini nanti saya akan setel dulu setelah saya step batang atau frame nya langsung saja saya menggunakan obing untuk melepaskan sisa-sisa length yang masih lengket di frame nya ya di sini saya menggunakan obing ya guys untuk melepaskan sisa-sisa lem yang masih lengket dan juga untuk melepaskan sisa-sisa kaca LCD atau bekas LCD yang setelah dipastikan semuanya sudah terlepas sisa-sisa lem dan langsung saja saya menggunakan lem LCD untuk memasang di frame LCD atau di tulang LCD nya itu tulang handphone ya setelah dipastikan sudah terpasang lemnya ya langsung saja saya mengambil LCD baru ya guys ini dia langsung dari kotaknya ini ini dia guys ya jangan lupa juga untuk mencobot stiker dari LCD baru karena kalau sudah terpasang nanti tidak bisa dilepaskan guys ya kalau ada juga plastik-plastik yang masih melekat di bawah LCD nya itu dia dilepaskan atau dicobot Oke langsung saja kita mencoba untuk memasang LCD baru ya guys jangan lupa juga untuk memasang seringan debu ya guys atau penutup debu dari speaker atas oke di sini saya juga langsung memasang jangan lupa juga untuk merapatkan atau merah-erah supaya presisi setujuannya untuk presisi supaya jangan Oh miring Oke langsung saya mengikat dengan menggunakan karet ya di sini saya menggunakan karet gelang tujanya untuk mengikatkan LCD kita tunggu sekitar kurang lebih 15 menit ya setelah 15 menit ya videonya sudah diskip lang ya guys setelah 15 menit langsung saja kita melepaskan karet gelangnya tadi yang sudah dililiki LCD atau define setelah itu langsung saja kita kita mencoba untuk memasang kembali spermat yang sudah kita lepaskan atau yang sudah kita cepatkan tadi guys ya kita memasang pepancasnya sambil memasang tutup belakang pepancasnya dan juga mesinnya baterainya juga guys ya harap dipastikan terpasang dengan benar ya guys ya jangan lupa juga untuk memasang soket dari LCD soket dari baterai dan soket dari pepancas ya kebetulan di sini baterainya logit langsung saja di cas ya saya menekan tombol on off ya guys untuk melihat apakah HP ini normal atau enggak ya ini dia Samsung Galaxy A01 ya ternyata ini dia guys sudah normal sambil menunggu untuk masuk proses selanjutnya langsung saja saya memasang kabel jaringan oke langsung saja saya memasang kabel jaringan ya ini dia guys dipasang kabel jaringan ya setelah dipasang kabel jaringan baik di mesin maupun di pepancas ya kemudian dipasang tutup belakang baik dari mesin maupun dari pepancas ya setelah dipastikan semuanya sudah terpasang dengan benar dan langsung saja kita mencoba menekan tombol on off nya lagi guys dan ternyata masih normal ya guys kemudian kita mencoba untuk memasang baunya satu per satu guys ya satu per satu dipasang ya guys dari tutup belakangnya itu ya dari tutup belakang pepancas dan juga dari belakang atau penutup dari belakang tutup mesin oke setelah semuanya sudah terpasang dengan benar dan ini hasilnya guys tinggal pemasangan casing belakang dari samsung a01 ini guys oke langsung saja dipasang guys hati-hati guys karena dia bisa menyebabkan LCD pecah ya 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 karena baterai nya ini tadi cuma 1% langsung lobet lagi baterai nya ini dan tinggal kita charge nanti ya guys nah itu dia guys posisi baterai nya 0% oke demikian dari aleskisim salam teknisi